oke kembali lagi di channel sapi tanugrah kali ini kita akan review produk dari elektrolux oke kita mau review kulkas dari elektrolux ya teman-teman di depan kita sudah ada kulkas elektrolux untuk tipenya ini dia ETB3400KA ya teman-teman kenapa saya review karena ini apa ya bentuknya ini menurut saya ini sangat keren ya dan terlihat kesannya lebih mewah ya teman-teman meskipun ini hanya dua pintu oke kita lebih mendekat aja ya ini warnanya dia silver ya teman-teman silpernya ini silver stainless ya dan ada logo elektrolux di tengah garansi dia 10 tahun teman-teman ya garansinya dia 10 tahun dan disini ada nomor service center nya kalau ada keduaan ya oke untuk di bagian sini ada freezer teman-teman oke dan dia ada teknologi nutri-fresh inverter ya ini akan nanti saya akan jelaskan juga sedikit oke disini ada pengaturan freezer ya nah disana itu di pojok itu oh sorry di belakangnya ini kisih-kisih udaranya ada di sebelah sini sama di tengah ini ya ada twist-s disini ini cuma satu selping ya teman-teman banyaknya bergelas tapi kalau untuk bahan teman-teman gak usah ragu ini gak kokoh sekali disini ada tempat penyimpanan ada dua satu dan dua disini ya oke dan itu ya untuk di bagian freezer nya disini ada list chrome disini ya ini tempat handle nya ada list chrome handle nya ada disini kenapa ada dua disini dan disini padahal disini kan gak bisa dibuka ya nah jadi pintu ini nanti bisa di adjust atau di adjust lagi dirubah ya untuk posisi engsel nya ini disini itu bisa ya teman-teman oke dan kita ke bawah disini terdapat testisil ya teman-teman atau oke di bagian bawah terdapat testisil teman-teman jadi ini menurut elektroluk dia bisa menyimpan ikan daging dan sejenisnya itu selama tujuh hari tidak dalam kondisi beku jadi manfaatnya ketika kita mau masak itu tidak perlu defrost ya teman-teman selama tujuh hari ini teman-teman bisa nyimpan ikan daging disini tidak beku ya nutrisinya tetap terjaga ini peninginannya kalau gak salah di minus dua ya ini sama dengan kayak di panasonic dia minus tiga kalau panasonic ya di bawahnya ada even temperature disini ya teman-teman oke nah disini nanti untuk kisih-kisih udaranya dari sini nah itu raknya di bawah ini dia ada satu dua dan disinilah anggapannya kalau untuk selping dia hanya ada dua hanya ada dua ya disini sama disini disini ada untuk mengatur suhu ya teman-teman tinggal teman-teman sesuaikan aja disini ada cooler ada testisil itu testisil itu disini ya dan ada risk cold ya teman-teman bisa kalian atur disini temperatur ini tinggal kalian tekan oke nah ini untuk tempat menyimpan sayur teman-teman ya disini bagus ini ya lebih rapat sih ini rasanya lebih bagus untuk menyimpan sayurnya disini ada tempat penyimpanan juga satu dua tempat telurnya cuma ini aja tiga ya teman-teman satu dua tiga oke itu aja ya teman-teman yang bisa saya dapat di kulkas elektrolog ini fiturnya hampir mirip dengan panasonic untuk harga nanti kita cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman harganya berapa dan juga ukurannya ya tentunya kalau untuk disini ini ini bahan dia ya metal kulit jeruk ya modelnya ini untuk keseluruhannya seperti ini ya teman-teman ini reviewnya sederhana aja teman-teman misal mau ada yang nyari kulkasnya gambarnya seperti ini semoga ya bermanfaat untuk teman-teman yang mau beli kulkas elektroluk dan kalau mau beli di daerah Bali ini lokasinya di BSC Electronic Center silahkan oke teman-teman yang sudah menonton video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang sudah menonton dan juga like, komen, dan subscribe saya doakan teman-teman semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya terima kasih oke 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 Jadi